Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar subscriber dan viewer Gimanapun Anda berada Terima kasih Sudah selalu setia di channel Cahimam Sandi Channel yang mengasah logika Dan mengolah rasa Di channel ini saya memproduksi beberapa konten Yaitu konten literasi digital Vlog Kemudian juga ada interview Dan juga ada tutorial Kali ini saya kedatangan tamu spesial Yang akan saya ajak membuat sebuah konten interview Siapa beliau? Pasti Anda sudah kenal orang yang ada di sebelah saya ini Beliau ini profilnya sudah cukup terkenal di dunia pendidikan di Indonesia Beliau ini penjuang tangguh Dari mulai awal saya kenal beliau ini Beliau ini selalu memperjuangkan tentang pendidikan Walaupun akhirnya pernah juga jatuh bangun Bahkan kena serang COVID-19 Bahkan sekarang sudah lulus dari COVID-19 Itu pun masih memperjuangkan tentang pendidikan Dan mudah-mudahan perjuangan beliau ini akan menjadi sebuah inspirasi Dan semakin bersemangat ketika beliau ini juga menulis buku-buku Banyak sekali tentang pendidikan Tentang literasi digital juga Termasuk membuat karya-karya di blog Maupun di dunia maya ya Termasuk di, pokoknya di konten kreator Siapa beliau? Langsung saja kita sapa Yang sudah pakai PDI Haji ganteng ini Assalamualaikum, apa kabar Pak Haji? Waalaikumsalam, Cak Iman Apa kabar? Kayaknya lama juga makan Waduh, ini kayaknya sobat lama ini ya Pak ya Gimana Pak Haji? Sudah makan belum itu bajunya? Sudah makan belum? Alhamdulillah udah beli nasi padang, nasi bungkus Gimana Pak Haji? Coba dong, sedikitlah diperkenalkan lagi sama Mungkin subscriber saya ini Mungkin ada yang kenal, ada yang belum Bisa di, coba Saya mau niru gayanya endgame nih Tolonglah, ceritakan sedikit tentang dirinya ini Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Teman-teman semua Selamat makan siang Kenakan, saya Wijaya Kusumah Biasa di Sapa Om Jai Saya guru blogger Indonesia Blog saya di WijayaLabs.com Dulu saya adalah guru TEIKA Sekarang saya menjadi guru informatika Saya berjuang dengan teman-teman guru TEIKA Untuk mengembalikan mata pelajaran TEIKA Yang diganti prakarya Sekarang berubah nama menjadi guru informatika Dan alhamdulillah Mata pelajaran informatika sudah masuk kuluk-kuluk di sekolah penggerak Tinggal Sekarang perjuangannya adalah bagaimana Mata pelajaran informatika ini masuk di semua sekolah Semua jejang Mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK seperti dulu lagi Nah ini perjuangan kita bersama Itu lu Cak Ini kok ada hal yang menurut saya ini janggal nih Pak Kenapa di era teknologi yang seperti sekarang ini Semuanya dilakukan secara daring Malah justru pelajaran informatika atau pelajaran dulu TEIKA Itu kok malah dihapuskan Dan malah gurunya dalam tanda kutip disingkirkan Dan malah dimasukkan dalam kotak yaitu prakarya Prakarya, pengertian secara umum Itu ya bikin kerajinan tangan dan lain-lain Yang tidak sedikit pun menyentuh tentang teknologi Dan memanfaatkan teknologi Ini bagaimana logikanya Pak? Ini kan seperti tagline saya tadi Mengasal logikanya nggak masuk akal gitu Gimana tuh? Nah, karena kita kritis Kita datang itu para penutup kebijakan Mulai dari Menteri sampai Presiden kita datangnya Kita buat naskah akademiknya bersama dosen-dosen perguruan tinggi Karena biar bagaimanapun Kita harus bikin itu naskah akademiknya secara logika Jadi rasionalnya harus jelas Saya tanya waktu ini sama Kepala Pusat Perikulum Pak, itu boleh nggak kami lihat naskah akademik prakarya? Sampai sekarang nggak ada tuh Nggak bisa nunjukin Nah, terus saya tanya Ada nggak sarjana prakarya? Perguruan tinggi mana yang sudah mengeluarkan Sarjana prakarya pada saat itu Nggak bisa jawab mereka api Akhirnya sekarang kan Materi prakarya masuk ke seni budaya Memang harusnya begitu Karena materinya sudah ada di IPA Ada di seni budaya Jadi nggak perlu ada mata pelajaran baru Yang paling penting Di saat-saat sekarang kan akan terasa tuh Bagaimana kita harus menguasai informatika Terutama berpikir komputasional tinggi Bagaimana kita berpikir Cara komputer itu bekerja Sehingga dia bisa menyebarkan berbagai Apa namanya Istilah-istilah yang sekarang Kita bisa laksanakan Kayak coding Kita bisa virtual seperti ini Tapi kan Kalau jujur kita mengatakan Teknologi yang kita pakai saat ini kan Teknologi yang buatan luar negeri Ilmunya kita belum dapat Transformasi ilmunya kita belum dapat Karena di tengah jalan Mata pelajarannya tuh dihapus Dan baru ada di perbuahan tinggi Namanya informatika Nah sekarang Kementerian informatikanya sudah ada Perbuahan tinggi informatikanya juga sudah ada Sudah wajarnya itu jadi mata pelajaran wajib Karena memang Kementeriannya juga sudah ada Terus kita sedang kampanye literasi digital Makanya ini sekarang saya lagi Kampanye kan guru penggerak itu seperti apa kan Sekarang Mas Nadiem bilang Kita harus menjadi guru penggerak Penggerak Kemudian kita juga harus Sukseskan sekolah penggerak Akhirnya orang belom-belombo jadi pelatih Pelatih guru penggerak Pendamping guru penggerak Istilahnya banyak-banyak nih Jadi teman-teman ada artinya di sekolah lagi Pendidikan guru penggerak 9 bulan Sekarang saya lagi kritis nih sama teman-teman Apa Nggak mungkin teman-teman semua bisa jadi guru penggerak Tanpa ikut tes Tanpa ikut seksi Jadi kan sebenarnya guru penggerak itu domennya Bukan domennya pemerintah Guru penggerak itu domennya kita semua Apalagi saat pandemi nih Kita semua adalah guru Mas Imam sekarang Ngajarnya anaknya kan di rumah kan Ya kan masa pandemi Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti Karena memang harus tahu Ajaran schooling nih ceritanya sekarang nih Tapi dalam tanda kutip Kamih schoolingnya Keterpaksaan Tapi tanpa persiapan Padahal dalam ajaran agama Islam Bahkan dalam ajaran agama Islam udah jelasin Jadalah Saya udah jadi guru nih Pak Jadi Istri sekarang Karena semua orang adalah guru Ibu-ibu sekarang udah jadi guru semuanya Walaupun pusing juga Pak Pusing Karena mereka nggak punya yang namanya Pendidikan Andragogi dan pendidikan Bagaimana mengajari anak-anak itu Betul Kalau ini kan memang ada sekolahannya Kayak Mas Imam nih Kenapa Mas Imam bisa nulis Mengapa Mas Imam bisa menyiarkan berita 5W persatu Karena memang ada jurusannya jurnalistik gitu loh Nah ini kan Orang Kalau pendidikan biasa Pendidikan sebagai orang tua itu mungkin Semua bisa ya Tapi pendidikan secara orang tua Lewat jalur-jalur yang formal Itu nggak ada Pendidikan sekolahnya orang tua Nggak ada Kita sendiri yang harus belajar Betul Jadi memang ada Yang harus dipelajari dulu Sebelum mengajarkan Kan begitu ya Betul Nah yang jadi masalah adalah sekarang Bagaimana transformasi digital ini Mempengaruhi dunia pendidikan Dan bagaimana Peta jalannya Pak Jadi masalahnya kan gini Sekarang ini bahkan Kalau tadi dibilang guru penggerak Sekarang semua orang bisa menjadi guru ya kan Contohnya nih Saya bikin literasi Atau bikin tutorial Berarti kan saya guru Misalkan guru tentang otomotif Sesuai kalian aja Guru tentang menulis Guru tentang konten kreator Atau editing Atau grafis Itu kan semuanya guru Nah Bagaimana nih Porsi-porsi Atau ini kan nanti kan Akhirnya kan profesi guru ini terancam juga Pak Atau bagaimana Pak Melihat hal ini Pak Kemajuan teknologi tidak akan pernah Menggusur guru Ketika guru tahu bahwa dia adalah guru tangguh berapi cahaya Dia membangun yang namanya pohon pendidikan Akarnya kuat Kuat apa membangun moral dan agama Kalau moral dan agamanya udah kuat Ujung-ujungnya nanti berbuah kebahagiaan Tapi ngomong-ngomong soalnya Rektor UI aja gak bisa jadi teladan Kalau kebijakan itu Itu tergantung siapa yang berkuasa Siapa yang menentukan kebijakan Makanya dulu waktu TIK Kita kan sama-sama merasakan Kita datengin kan Ketika Muhammad Nuh menghapus TIK Kemudian kita datengin Mas Anies Baswedan Lalu Mas Anies Baswedan mengeluarkan dua kurikulum 2016 sama 2006 sama 2013 Pada saat itu Kemudian Pak Muhajir sedikit-sedikit Mulai memasukkan bimbingan TIK Lalu memasukkan mata pelajaran informatika Bertahap Tapi dapodiknya dikunci itu buat guru gak semua Terus sekarang Mas Nadiem Sudah karena mungkin dia backgroundnya dari Gojek ya CO Gojek Dia tahu tentang bagaimana Komputasional thinking itu bekerja Dia paham Oh ini informatika harus ada Karena disana ada logika berpikir Seperti yang Cak Imam katakan Memang kita sekarang ini Mohon maaf Anak-anak hanya diminta untuk Berlatih soal-soal Jadi kayak delil-delil gitu kan Sementara dia gak bisa menjadi manusia yang bijaksana Manusia yang seutuhnya Yang dia bisa Menangkap Masalah-masalah yang ada Dan juga mencarikan solusinya Nah ini kan Makanya kalau kita di sekolah itu kan Suka diajarin namanya Proyek based learning Jadi bagaimana anak-anak itu Memecahkan masalah yang ada Lalu kemudian mencari Solusinya Nah ini harus Ada dalam guru penggerak Yang dia memang fokus kepada murid Jadi dia Tidak lagi one man show Seperti halnya Mohon maaf Guru-guru yang pada saat dulu Dia Harus ngajarin anak Tapi sekarang Anak dia harus Menemukan dirinya sendiri Untuk belajar Jadi kemandiran itu ada Istilahnya Sudah senter Jadi berpusat pada anak Nah kita sebagai guru itu Harus menjadi fasilitator Pendamping anak yang Benar-benar sehingga Anak itu merasa nyaman Kalau gak tahu Dia bisa Bertanya dengan kita Dan kita bisa mencadikan solusinya Itu yang paling penting Nah sekarang ini kan Kalau anak-anak kita Tidak tahu Akibatnya apa Karena anak-anak cuma main game kan Iya kan Cuma main game Terus Kata orang-orang Wah akan terjadi Lost generasi nih Gak bisa Di negara lain juga sama Kasus covid juga Angkatan mereka ini Angkatan covid Yang merasakan covid Kan bukan negara kita kan Negara lain juga sama Cuma Indonesia ini Lebih kompleks masalahnya Kenapa kompleks Kita 17 ribu pulau Singapura Sama kayak Jakarta Kil Saya udah beberapa kali ke Singapura Kalau kita lihat Singapura Dengan Indonesia Masalahnya Jauh lebih kompleks Indonesia Nah sekarang Bagaimana nih Indonesia yang negara Kepulauan yang besar ini Kita bisa bersatu Kemudian Menyamakan Semua persepsi yang ada Makanya Saya sudah bilang Sama Teman-teman Yuk kita jadi guru penggerak Jadi guru penggerak Indonesia Tetapi bukan Guru penggerak Yang merupakan Hasil seleksi Dari Kementerian Pendidikan Jadi kita benar-benar bergerak Jadi kita tahu Apa sih fungsinya guru penggerak Mengapa ada guru penggerak Dan untuk siapa Guru penggerak itu Nanti kita lihat nih Konsep-konsep Pemikiran yang ada Di Pemerintah Yang ada pendidikan Sembilan tahun Eh Sembilan tahun Sembilan bulan Sama kita yang Terus terjun Memperbaiki diri Berbagi kepada Kawan-kawan lainnya Saya nih Sama teman-teman Kita di komunitas guru TIK Membuka kelas belajar menulis Kelas belajar menulis Dan kita tahu Akses internet kita itu Tidak lancar Tidak cepat Akhirnya kita lewat PA Group Belajar menulis Lewat PA Group Dan alhamdulillah Sudah ratusan buku Diterbitkan Teman-teman Bisa mendapatkan Sertifikat 40 jam Kemudian Kita juga buka Kelas bicara Publish speaking for teacher Nah Pakai aplikasi Zoom Seperti sekarang Kita harinya Hari Selasa Kami sampai dengan Hari Sabtu Jadi Seminggu itu kita jalan Kecuali hari Minggu, Malam, Senen Kita nyantai Kayak sekarang di Minggu Kita nyantai Tapi tiap hari kita jalan Senen Rabu Jumat Kita belajar menulis Selasa, Tamis Kita belajar bicara Akhirnya Yang terjadi apa? Kita memberikan transformasi Keilmuan Jadi literasi digitalnya Lancar Teman-teman Digital skillnya Keterampilan digitalnya Meningkat Etika digitalnya Juga tahu Bagaimana kita melawan Hoa Kemudian budaya Digitalnya Juga paham Budaya digital Skull Carter Carter digitalnya Terakhir Keamanan digital Safety-nya Ini kan banyak guru Yang kadang-kadang Main sebarang Itu data pribadi Nah ini yang membuat kita Akhirnya Mencerdaskan Teman-teman guru Dan juga orang tua murid Nah kalau gurunya itu Udah bagus Pasti dia nanti Menghadapi anak-anaknya Juga jauh lebih bagus Karena ada pepatah Mengatakan Guru kencing berdiri Murid kencing Berlari Nah sebagai guru Yang patut ditadali ini Soko guru Degugu dan ditiru Dia harus bisa Kalau rekodnya Degugu dan ditiru Gimana Pak? Kalau itu kan manusianya Jadi kita Kembali lagi Apapun Ya sekarang ini Teknologi semakin canggih Ketika moralnya Tidak dijaga Nanti dia akan Mendapat sanksi moral Itu aja sih Kan kita bisa lihat kan Bagaimana orang-orang Yang berkuasa Dia terkena sanksi moral Ya tolong Kita udah belajar lah Bagaimana kemarin Reformasi ya Reformasi kan sebenarnya Sanksi moral Ketika kebijakan-kebijakan Tidak menyentuh Hati rakyat Maka rakyat marah Ya kan Itu Kita belajar dari Reformasi Kita minum dulu Pak Santai dulu Kita ngopi dulu Ini kopi juga gak disiang Ya putih deh Udah ngopi juga Kalau gara-gara dipanas-maras Makin males Sudah ditulut Kita ngetek dulu Kita nyantai aja Kita ini kan ngobrol Santai Tapi sebenarnya ini Ada sebuah edukasi Bawah sound Dulu kan kita Ngobrol kayak gini Kan gak Gak ini ya Gak ada Fasilitasnya Seperti ini Gak ada Gara-gara corona Bahkan ini pun Kita gak perlu ketemuan Di warung kopi Kita bisa ketemuan Di internet Ini di ruang khusus Bahkan saya bisa ketahu Ketiwi sama Om Jai Dan kita rekam Dan kita bagi Ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Kan begitu ya Om Jai ya Dulu gak pernah kepikiran Ngajar bisa ribuan orang Dari rumah kan Betul Bisa terjadi Kita ngajar ribuan orang Dari rumah Betul Dulu kita gak berpikir Baik Om Jai Ya Baik Mudah-mudahan Semuanya diberikan Kesehatan Retik yang melimpah Kita udah berapa menit ini Udah panjang ini Kita ngobrol Jangan lama-lama Mas Tar Youtubernya sebel Kata Kata ahli Youtuber Jangan lama-lama Gak boleh lama-lama Kecuali webinar Tapi saya yakin Penontonnya Dari Pecinta Om Jai ini Masih banyak Pokoknya kirim ke saya Saya sebang Oke siap Media sosial Saya jangan Benar-benar Nanti Dari sini Kita bisa menghasilkan Sebuah ide baru Atau gagasan baru Yang Bisa apa ya Bisa berarti lah Buat diri kita Juga buat orang Banyak gitu Pak ya Baik Om Jai Untuk mengakhiri Pembinaan perbincangan ini Saya mengucapkan Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Kesalahan kata Kalimat Ataupun Apa ya Tingkah laku Yang saya lakukan Mudah-mudahan Kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi Dan dalam keadaan Yang bahagia Seperti ini Ketawa ketiga Amin Karena imun kita harus Naik Om Jai Terus diberikan Kesehatan Semangat Terus Menjadi guru penggerak Tadi ya Om Jai Oke saya kasih waktu Om Jai Closing statement Untuk guru penggerak Teman-teman Saya mengajak Semua jadi guru penggerak Karena semua kita adalah Guru penggerak itu Disleksi oleh alam Kalau kita menjadi guru tangguh Berarti cahaya Apapun masalah yang ada di arah Pasti ada suhu-suhu Dan saya Melasangkan di guru Ketika kita naik ke atas Semakin banyak itu Ambatan di tangan Dan juga bertubu-tubu Cobaan-cobaan Tetapi memang orang Kalau ingin naik kelas Dia akan menghadapi Tujuan yang sempurna Itu kalau kita pengen Tapi kalau teman-teman Pengen jadi Orang yang biasa-biasa saja Ya biasa-biasa saja Tetapi teman-teman Harus menjadi orang yang Luar biasa Harus lebih hebat Dari Cak Imam Terima kasih Assalamualaikum Baik terima kasih Om Jai ini Kayaknya Apa namanya Kalimat-kalimat yang Super itu ya Kata Mario Teguh Super sekali Terima kasih Om Jai Kita akhiri dulu Video kita kali ini Mudah-mudahan Kita bisa ketemu lagi Di setiap kesempatan Terima kasih semuanya Subscriber Yang sudah subscribe Maupun Mengikuti konten-konten video saya Yang sudah like Dan juga Berbagi video ini Dan juga Menyalakan tombol Lontennya Jangan lupa Berikan komentar Ataupun semangat Buat kami Agar kami bisa terus Berbagi Dan membuat konten-konten Yang bermanfaat Bagi banyak Orang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax